Intro Hamka Rusti Pengusaha travel umroh yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja Ternyata memiliki citra baik di lingkungan sekitar Semasa hidup Hamka disebut sebagai orang yang rutin menyumbang kurban Untuk masjid setiap idul adha Hamka juga sosok yang cukup rutin sholat jamaah di masjid Dia suka mensupport kegiatan di Nurul Islam Tiap kurban pasti ada yang dikirimkan Ucap pendahara masjid Nurul Islam Muhammad Hasan Alhamdulillah kontribusinya bagus lah ya Baik kurbannya dan lain-lain Beliau terus meneruskan ilmu dari ayah handanya Sambung Hasan Hasan mengaku sudah mengenal Hamka sejak yang bersangkutan masih kecil Dikatakan Hasan, Hamka sejak masih muda Sudah menjadi remaja masjid Nurul Islam Kemudian seiring bertambahnya usia Hamka perlahan-lahan tidak bisa lagi menghabiskan waktu sebagai pengurus masjid Alhasil Hasan pun mulai jarang bertemu dengan Hamka Hasan paling hanya bertemu Hamka di waktu-waktu tertentu Seperti saat sholat subuh, maghrib, dan isya Seiring usia akhirnya kegiatan berkurang Akhirnya jamaah biasa saja Untuk rutin waktunya tidak tentu diaya Paling hanya zuhur dan asar yang tak terlihat Ucap Hasan Maghrib, isya, subuh saya sering melihat dia sholat di sini Memang ngobrol kurang ya Beliau itu pendiam Jarang berinteraksi sambungnya lagi Hamka dikenal sebagai sosok yang aktif Selain itu keluarganya juga merupakan salah satu pendiri masjid Kata Hasan, ayah Hamka yang bernama Haji Rusdi Dulu mendirikan Masjid Nurul Islam bersama pendiri lainnya pada tahun 1995 Oleh karena itu Hamka Rusdi sedianya juga hendak diusung sebagai salah satu dewan kemakmuran Masjid Nurul Islam Memang sebagian pendiri memang sudah almarhum Sehingga ada pembaruan terkait dengan kepengurusan yang baru Pak Hamka Rusdi kita ajak untuk menjadi pengurus Masjid Nurul Islam yang baru sambung dia Hasan mengaku sudah menghubungi Hamka melalui pesan singkat WhatsApp pada 18 Oktober 2023 lalu Terkait wascana menjadikannya salah satu anggota DKM Masjid Nurul Islam Namun pesan yang dikirimkan Hasan tak kunjung di balas Hamka Hingga kemudian akhirnya terkuah kabar bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan Saya mengajak Pak Hamka Rusdi ini pada tanggal 18 Oktober lewat WhatsApp Untuk menyatakan kesediaannya menjadi pengurus Masjid Namun tidak ada respon sama sekali ucap Hasan Kita sempat kaget juga ya memang setelah kita WhatsApp hari Sabtu itu Kita kaget dengan berita melihat beliau itu jadi korban Memang kita cukup kaget dan tidak mengira sama sekali Memang beliau teman kita juga memang Namun dia memang takdir dan kita mendoakanlah ya tuturnya Terima kasih telah menonton